Penjabat Gubernur Papua Barat, Alibaham Temumire, menyerahkan sebanyak 105 surat keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K khusus bidang kesehatan di lingkup Pemprov Papua Barat. Penyerahan sebanyak 105 SK pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K khusus bidang kesehatan ini dilakukan pada apel gabungan rutin Senin pagi di halaman kantor Gubernur Papua Barat, Arfai Manukwari. yang dirangkai dengan upacara perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Sebanyak 105 tenaga kesehatan yang diangkat menjadi ASN melalui jalur P3K ini terdiri dari tenaga dokter, apoteker, ahli gisi, dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam sambutannya penjabat Gubernur mengatakan penyerahan SK merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap kinerja para tenaga profesional kesehatan sehingga diharapkan ratusan ASN P3K yang memperoleh SK diharapkan dapat lebih optimal dalam mengabdikan diri bekerja melayani masyarakat di Papua Barat khususnya di Manukwari dengan tidak memikirkan hal-hal lain termasuk keinginan pindah tugas ke tempat yang lebih nyaman. Tadi kita menyelesaikan penyerahan SK P3K untuk tenaga penis, ada dokter, ada tenaga-tenaga kesehatan yang lain. Dan tentunya juga kami mengitapkan selamat kepada selera yang tadi menerima SK pengenggaman P3K. Ya bersyukur pada Tuhan yang maha kuasa karena banyak orang yang berupaya untuk menjadi ASN, ya banyak yang dipanggil, waktu tes itu banyak kali yang mendaftar, ya tetapi sedikit yang terpilih. Dan kalau terpilih itu pasti keedak Tuhan yang maha kuasa. Jangan berpikir itu pekerjaan sembilan. Yang sudah dianggap sebagai dokter lewat P3K, jangan menganggap hidup pekerjaan sembilan. Baik tugasnya maupun tempatnya. Jangan berpikir kalau di Manukwari hanya sementara sembilan karena dia ingin bekerja di tempat lain. Mindset ini harus dirubah. Sebagai kualitas kesehatan dan keluarga sakit, jangan secepat juga pindah sekolah. Ini sekolah alasan saja untuk pindah dari keluarga barat. Oleh karena itu perlu ada perseratan yang dapat tambahnya ketat, yang sudah dianggap tentunya mengabdi secara baik di sini. Kalau memang itu kaitannya dengan, katakanlah prestasi lebih lanjut, menyangkut pendidikan perlu dibahas secara baik. P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan pegawai negeri sipil yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang aparatul sipil negara. Pegawai P3K berhak memperoleh hak-hak yang diberikan negara seperti gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi namun tidak memperoleh hak jaminan pensiun.